Hai Sobat Aviasi, merayakan hari-hari besar secara bersama-sama memang seru ya. Ada banyak kegiatan yang bisa dilakukan, mulai dari perlombaan, festival, ataupun kegiatan unik lainnya yang bisa dilakukan bersama. Ternyata di beberapa wilayah di Pulau Jawa memiliki tradisi yang unik di hari-hari besar, salah satunya dengan menerbangkan balon udara yang dibuat secara tradisional. Tapi Sobat Aviasi tahu nggak, ternyata menerbangkan balon udara yang tidak dapat dikendalikan secara bebas itu bisa membahayakan keselamatan penerbangan. Karena balon udara yang berukuran besar jika diterbangkan secara bebas bisa mencapai ketinggian hingga 40.000 kaki atau lebih dari 12 km. Sedangkan ketinggian jelajah pesawat udara antara 27.000 sampai 37.000 kaki dengan kecepatan yang sangat tinggi. Jadi Sobat Aviasi bisa bayangkan bagaimana jika ada pesawat udara yang sedang terbang dan menabrak balon udara tersebut. Mungkin Sobat Aviasi belum terbayang bagaimana balon udara yang berbahan kertas dan plastik bisa membahayakan pesawat udara yang melintas. Kita bahas sama-sama yuk! Pertama, balon udara berukuran besar yang mencapai puluhan meter. Jika tertabrak pesawat udara, maka bisa menutupi kaca kopit, sehingga secara otomatis pilot tidak bisa melihat. Yang kedua, jika balon udara tersebut masuk ke mesin pesawat, maka mesin pesawat bisa mati atau terbakar. Jika mesin mati, pasti berbahaya sekali kan? Karena di dalam pesawat itu ada ratusan penumpang, yang mungkin ada keluarga, saudara kita, atau orang yang kita sayangi. Apalagi jika Sobat Aviasi tahu bahwa penerbangan di atas Pulau Jawa dilewati oleh ratusan dan bisa mencapai ribuan pesawat tiap harinya. Bahkan jalur penerbangan di atas Pulau Jawa merupakan salah satu rute tersibuk di dunia. Tapi Sobat Aviasi jangan khawatir, tradisi menerbangkan balon udara di hari-hari besar masih bisa dilakukan. Namun harus diterbangkan dengan cara yang aman dan tidak membahayakan penerbangan ya. Cara penerbangan balon udara yang aman adalah dengan cara ditambatkan. Yuk kita bahas tips dan trik penggunaan balon udara yang aman. Balon udara tidak boleh diterbangkan di dalam radius 15 km sekitar bandara. Dengan ketinggian maksimum 150 meter. Tali tambatan harus kuat ya, minimal 3 buah tali tambatan. Ukuran garis tengah balon maksimum 4 meter dengan tinggi 7 meter. Hal terpenting yang harus diingat dalam penerbangan balon udara, tidak boleh membawa bahan yang mudah meledak dan ada apinya, seperti tabung gas maupun petasan. Selain 4 hal di atas, Sobat Aviasi juga perlu ingat bahwa penerbangan balon udara itu harus dilakukan di siang hari dan pada wilayah yang tidak terhalang, seperti tanah lapang dan jauh dari pemukiman serta tiang listrik. Jadi, Sobat Aviasi masih bisa meneruskan tradisi dan kreativitas menerbangkan balon udara tanpa mengancam keselamatan penerbangan. Dan jangan lupa pula, melaporkan setiap penerbangan balon udara kepada kepolisian, pemerintah daerah atau kantor otoritas bandar udara setempat ya. Nah, Sobat Aviasi, sekarang sudah paham kan? Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi media sosial di Gen Perhubungan Udara. Jaga selalu keselamatan penerbangan agar selamat, aman, dan nyaman. Humas Direkturat Jenderal Perhubungan Udara Terima kasih telah menonton!